Halo, saya Fiko Amalo. Kami memiliki tiga anak yang sekolah di ISJS Kupang. Ada yang setara dengan kelas 1 SMP, ada yang setara dengan kelas 1 SD, dan di TK. Nama saya Arlena, orang tua dari Samuel, di level 4, dan Alicia level 3. Hai parents, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi Gaina. Saya adalah orang tua dari murid di Yellow Class, bernama Jaden Timothy Prinsdunga. Dari tiga anak ini, kami melihat perkembangan setelah pindah, kebetulan kami baru pindah di Kupang. Kami melihat ISJS ini adalah sekolah yang unik, dalam arti cara mengajarkannya tidak seperti waktu jaman kami dulu sekolah. Dan menurut saya, anak-anak setelah mendapat petikan ISJS, memiliki kemajuan, khusus dalam kemandirian dan tanggung jawab. Cara belajar di ISJS, yang saya bilang unik tadi, karena anak-anak diajar untuk kemandirian, belajar sendiri, dan tidak terpaksa. Menurut saya itu merupakan salah satu cara untuk kembangkan anak di usia tubuh kembang mereka. Kami kebetulan baru pindah dari Jakarta, dari anak-anak sekolah di salah satu sekolah yang cukup ternama di Jakarta. Tapi kami merasa di sana anak-anak sangat terbeban, bawa buku tebel-tebel, bawa pekerjaan rumah banyak. Tapi kalau di ISJS, anak-anak semua bisa memilih apa yang mereka pelajari dengan baik. Yang pertama karena kurikulumnya, internasional kurikulum, tapi yang lebih spesial lagi, di setiap mata pelajaran itu terintegrasi dengan Bible. Jadi ini jadi nilai plus buat saya orang tua Kristen. Dan yang kedua, selain kurikulum, selain itu ekstra kurikulernya juga. Jadi anak itu bukan hanya belajar di buku to, tapi ada macam-macam ekstra kurikuler, art, sport, musik, sehingga anaknya lebih happy di sekolah. Saya tertarik dengan ISJS itu karena namanya sendiri, yaitu tadi, Excellent Spirit Christian School. Dan setelah lebih dalam, berkomunikasi dengan kepala sekolah ataupun guru-guru, terdapat hal menarik, yaitu sekolah ini adalah sekolah dengan kurikulum AC, yaitu Accelerated Christian Education, di mana semuanya berlandaskan kepada firman Tuhan, atau Bible-based education. Dan selain itu, hal menarik lainnya adalah murid TK, di mana anak saya bersekolah, mendapatkan paket dari AC, atau disingkat dengan PASIS, Packeted of Accelerated Education Curriculum. Jadi, hal inilah yang mendasari saya, mengapa anak saya bersekolah di sini. Itu tadi tentang kurikulum, ada pun hal lain, yaitu suasana sekolahnya yang menyenangkan. Anak-anak di sini belajar bahwa science is fun, math is fun, english is fun, social study is fun, dan juga world building is fun. Jadi, semuanya sangat menyenangkan, tempat belajarnya menyenangkan, guru-guru yang kooperatif, guru-guru yang juga ketika datang, anak-anak datang ke sekolah, menyambut anak-anak dengan penuh sukacita dan penerimaan, sehingga anak-anak pun senang, happy ketika masuk ke sekolah. Setelah hampir satu tahun anak-anak sekolah di sini, saya lihat khususnya Miguel, saya melihat dan mengamati Miguel jadi mandiri, dia belajar sendiri di rumah, pesisnya, di sekolah juga, sedikit sekali bertanya, karena dia bisa pecahkan masalahnya dengan sendiri. Dan yang pasti, kehidupannya jadi jauh lebih teratur di sini. Dan dia memiliki masa perkembangan, tumbuh kembang di luar sekolah juga bagus, karena kalau lihat pengalaman sekolah yang di Jakarta, dia pulang betul-betul sampai sore, dengan letih, dengan capek, di rumah sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain dengan adik-adiknya dan orang tua. Untuk Miracle, kami melihat bahwa dia juga mengalami kemandirian, Majesty khususnya yang kecil, kami lihat dia jadi sangat proaktif di sini, dan tumbuh kembangnya juga bagus, dan aksi atau reaksinya terhadap suatu hal luar biasa. Kami melihat minat dan bakat orang-orang kami di sini terasa. Lebih fasih dalam berbahasa Inggris, dan bukan hanya sekitar fasih saja, tapi kayak bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa sehari-harian mereka. Secara otomatis, walaupun saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia, dijawabnya pakai bahasa Inggris. Terus, lebih berani anaknya tampil di depan umum, yang sebelumnya sama sekali tidak mau, lebih berani tampil di depan umum. Perubahan yang nampak adalah perubahan karakter. Untuk usia anak kelima tahun memasuki dunia yang baru itu, tidaklah mudah dengan teman-teman, dengan guru, ataupun dengan lingkungan yang baru. Tetapi penerimaan di sekolah ISCS ini, penerimaan dalam bentuk kasih sayang, merasa seperti rumah sendiri, membuat anak yang belum pernah bersekolah sebelumnya, merasa sangat nyaman di tempat ini. Dan dengan rasa nyaman, rasa happy itu, membuat anak saya dapat berinteraksi bersama teman-teman sekelasnya, dan juga bersama guru-guru. Bahkan bukan cuma di kelasnya saja, di yellow class. Tetapi anak-anak ini dapat berinteraksi dengan anak-anak di kelas lainnya, di pre-K, rainbow class, di primary class, dan juga di junior class, ataupun senior high class. Saya lihat gurunya sangat profesional, minimal bahasa Inggrisnya mereka bagus, aksennya juga bagus, dan bagaimana mereka touch di anak-anak juga sangat hangat. Di rumah, anak-anak sering cerita tentang Miss A atau Miss B, atau Mr. C yang mengajar mereka. dan saya rasa kekeluargaan suasananya. Tidak seperti guru dan murid yang terpisah. Di sini mereka benar-benar kekeluargaan. Untuk kurikulumnya sendiri, dengan pesis yang mereka pelajari, mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka dengan baik, dan murid bisa belajar dengan cepat, sesuai dengan minat dan kemampuan mereka masing-masing. Sistemnya sih sudah baik, sama tenaga pengajarnya so far, sudah cukup memuaskan sih. Sistem dan pengajar di ISJS, menurut saya sebagai orang tua, memiliki sistem yang sangat luar biasa bagus. Karena buat saya pribadi sebagai orang tua, tidak mungkin menghasilkan murid dengan karakter roh yang unggul, atau roh yang luar biasa, atau roh yang ekselen itu, kalau tidak memiliki guru yang luar biasa juga, dalam arti yang guru dengan roh yang ekselen pula. Dan hal ini terbukti dengan penerimaan guru-guru yang sangat selektif, dan juga menurut informasi yang saya dapatkan, guru-guru ini setiap 3 bulan sekali dievaluasi kinerjanya sebagai seorang guru, dan diberikan evaluasi, arahan-arahan untuk keberlangsungan studi bagi anak-anak di sekolah ISJS ini. Kami berharap ISJS bisa terus untuk mendidik, mengajar, mengasuh dalam masa tumbuh kembangan anak-anak kami dengan baik, dan kami berharap anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, memuliakan nama Tuhan, membagikan orang tua, dan juga membawa ISJS ke depan dengan baik. Dan kami percaya bahwa ISJS dengan manajemennya, para guru, dan kurikulum bisa membantu dan mewujudkan itu semua. Saya pikir lebih, saya sih berharap ke depannya, fasilitas ya, soal fasilitas, science lab, sama computer lab. Karena, contohnya yang saya lihat di buku anak itu, di setiap pace science itu, ada science experiment, tapi seringkali di skip gitu. Terus, memang sih di setiap, selesai satu semester, biasanya ada science project, tapi mestinya sih ada science lab khusus ya, kayak kita dulu, ada untuk, mungkin untuk SMP, kayak kimia, campur saat ini sama saat ini gitu. Terus juga, computer lab ya, karena zaman sekarang tuh kan serba banyak hal yang digital, jadi kayaknya anak-anak perlu dikembang untuk mengenal computer lebih dalam gitu. Harapan saya sebagai orang tua untuk tumbuh kembang anak, ISJS ini terus mengikuti perkembangan zaman yang ada, tetapi didasari dengan firman Tuhan. Sehingga harapan kami sebagai orang tua, agar ISJS dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak, untuk dapat menerima dan juga belajar dunia yang baru, seperti semboyan dari ISJS, Discover a New Path to Learning. Jadi, di mana anak-anak menemukan cara baru menurut versi anak-anak, tetapi diarahkan oleh guru untuk menemukan, discover, menemukan hal-hal baru yang terarah sesuai dengan arahan kurikulum dari ISJS. Dan, hal yang berikutnya adalah agar anak-anak ini, walaupun zaman boleh berubah, tetapi karakter-karakter buah-buah roh itu seperti kasih, suka cita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah-lembutan, penguasaan diri itu menjadi karakter mereka untuk dasar mereka menjadi roh, memiliki roh yang unggul atau roh yang ekselen. Terima kasih telah menonton!